Pemirsa kebun binatang di Lembang masih menjadi daya tarik wisatawan di tengah pandemi COVID-19. Hal tersebut diukapkan istri Wakil Gubernur Jawa Barat Lina Marlina Rushan saat melakukan kunjungan ke salah satu tempat wisata di Kabupaten Bandung Barat. Istri Wakil Gubernur Jawa Barat Lina Marlina Rushan mengecek kesiapan protokol kesehatan di salah satu objek wisata di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Lina Marlina menilai objek wisata Lembang masih menjadi daya tarik wisatawan di tengah pandemi COVID-19. Bahkan objek wisata tersebut dapat memberikan edukasi serta interaksi dengan satwa. Ya luar biasa kalau menurut saya sampai saya hari ini bisa gendong-gendong kucing. Ini sekali dalam seumur hidup saya bisa gendong kucing seperti ini. Terus juga saya mau keliling nih pengen tahu apa sih wahananya apa aja, binatangnya apa aja. Saya dan anak-anak terutama tertarik datang ke sini karena katanya udah instagramable, di tiktok banyak dan lain-lain. Terus fasilitasnya juga kalau pas datang ke sini juga udah luar biasa. Masyarakat bisa keliling. Sekarang saya ke sini, baru pertama kali saya ke sini, mudah-mudahan nanti saya terus ke sini. Harapannya untuk Lembang ini apa? Harapannya mudah-mudahan semakin berkeluan bagus, semakin banyak yang datang ke sini. Terus fasilitas, pelayanan kepada pengunjung juga mudah-mudahan lebih luar biasa lagi. Supaya masyarakat sekitaran Jawa Barat terutama atau yang di luar kota juga bisa pada datang ke sini. Kalau saya sih lihat dari perjalanan tadi masih banyak tuh yang ke plat nomor B gitu, orang-orang di Jakarta datang ke sini, orang luar kota datang ke sini. Keren bisa bikin macet di perjalanan. Lina menambahkan selain tempatnya yang rapi, koleksi satwa di kebun binatang tersebut cukup banyak. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV